Baik, Kang Agus, saya mau menjawab dulu berkaitan tadi di mana posisi Undang-Undang Omnibus Law. Yang namanya Undang-Undang berarti si jajat dengan Undang-Undang yang lainnya. Artinya dalam hirarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Omnibus Law itu sejajat dengan Undang-Undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, misalkan Undang-Undang Kamilu, dan isi muatannya adalah mengatur tentang peraturan perundang-undangan. Mengatur tentang perintah mengatur berkaitan dengan Undang-Undang itu sendiri, sejajat posisinya. Dia posisinya di bawah tab MPR. Kalau kita rinci dalam hirarki peraturan perundang-undangan, kan yang paling utama itu adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian tab MPR, di bawah tab MPR baru ada Undang-Undang atau PERPU. Jadi si jajat antara Undang-Undang dan PERPU. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini secara dengan Undang-Undang yang seperti biasanya. Nah kenapa tadi misalkan ini bisa hapus, kemudian tambah, hapus, tambah. Ya itu yang saya bilang tadi, kita harus mendalami secara formil bagaimana mekanisme Omnibus ini. Karena dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tidak diatur tentang mekanisme pembuatan Omnibus dan apa materi membuatan yang ada dalam Undang-Undang Omnibus ini. Omnibus ini kan sebenarnya mekanisme cara, sistem. Karena dia nanti menurut pemerintah ini katanya akan ada lagi Omnibus-Omnibus selanjutnya. Nah pertanyaan saya adalah, di mana letak cantolan dasarnya untuk Omnibus ini? Itu yang selalu saya pertanyakan sampai hari ini. Jadi bahkan saya sempat bilang bahwa kita jangan dulu ngomong subtansi. Kita harus baca dulu soal formilnya. Cara pembentukan itu seperti apa? Jadi wajar kalau kita mempertanyakan kok ini hapus, tambah, hapus, tambah, hapus, tambah sekarang. Karena memang mekanismenya juga kita tidak paham betul, tidak ada, tidak secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itu pertama. Kemudian berkaitan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Betul bahwa seperti pemaparan saya terlebih dahulu tadi bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sebelum adanya Omnibus ini itu sudah banyak dilanggar. Kayak misalkan soal pesangon, soal cuti haid yang banyak ibu-ibu yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu dan sebagainya itu juga banyak dilanggar. Apalagi ini yang sangat dominan, terlalu percaya terhadap pengusaha atau keberpihakannya terhadap para pengusaha. Apalagi begini, 13 tahun 2003 saja yang menurut saya lumayan detail dan keberpihakannya juga memang itu adalah untuk rakyat, banyak dilanggar. Jadi, saya justru pesimis bahwa Omnibus ini bisa memberikan keadilan bagi rakyat. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah peluang ketika kita mau men-challenge Omnibus ini? Nah, kalau saya berpikir bahwa Omnibus ini pasti ketika kita ajukan ke makam konstitusi, saya meyakini bahwa tidak akan dibatalkan seluruhnya. Karena masih ada pasal yang saya kira juga masih relevan dan selaras dengan peraturan yang lainnya. Cuma ketika kita mau misalkan berdebat soal apakah pasal yang kita anggap kontroversi itu bisa dikabulkan atau tidak, tentu tadi saya bilang harus ada batu uji yang kemudian bisa menguatkan argumentasi kita untuk meyakinkan hakim bahwa posisi ini yang kemudian harus dihapuskan atau pasal ini yang dihapuskan karena ketika di makam konstitusi, itu nanti yang harus diukur itu adalah apa batu ujinya, Undang-Undang Dasar 45 pasal apa yang ini tidak selaras dengan Undang-Undang. Misalkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal apa yang kemudian dianggap berdentangan dengan Undang-Undang ini. Nah, kita harus cari dulu batu ujinya. Makanya beberapa ahli pesimis untuk DMK juga. Tapi kalau saya meyakini selagi batu ujinya ada, saya yakin beberapa pasal yang dianggap kontroversi bisa dibatalkan. Saya tertinggal betul ketika dulu ada Undang-Undang Kooperasi. Undang-Undang Kooperasi dulu dibatalkan seluruhnya. Undang-Undang Air Mineral dulu dibatalkan seluruhnya. Jadi saya masih sedikit percaya dengan Mahkamah Konstitusi. Kira-kira begitu. Walaupun tidak seluruhnya akan dibatalkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.